Inilah video saat sejumlah pengendara sepeda motor berboncengan mengejar mobil yang dikendarai petugas dinas sosial dan juga Satpol PP Kota Makassar. Usai mereka menggelar razia anak jalanan, pengenis dan juga pengamen. Mobil petugas bahkan dilempar dan dipukul hingga rusak oleh seorang perempuan yang diduga ibu anak yang terjaring razia. Rahasia sendiri dilakukan di kawasan Simpang 5 Bandara lantaran maraknya laporan dari warga. Atas pengrusakan ini, petugas dinas sosial dan juga Satpol PP melaporkan peristiwa tersebut ke kantor polisi sektor Biringkanaya Kota Makassar. Simpang 5 Bandara, nah di Simpang 5 Bandara sempat memang saudaranya tadi bersitegang dengan kami, tapi kita tetap bicara nanti ke kantor, bawa ke keluarga dan ada penjamin dari pemerintah setempat. Tapi memang tadi tidak mau dilepas saudaranya, nah akhirnya bisa dilepas, setelah itu mereka mengikuti Pak pakai batu. Batu yang ada di situ itu yang dipukul-pukul sampai kaca yang ada di dekat saya itu juga sempat dipukul. Memang kalau kita tidak mau kasih keluar anakku, saya hancurkan mobil, tapi kan ini kita dalam keadaan tugas bukan menculik anak ini.